Shalom, praise the Lord, welcome to our program once again this morning on a Saturday, yeah. Amen, shalom saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam program kami, ini adalah hari Sabtu, Amen. Amen, praise the Lord. So you see all my Christmas decoration, we are excited for Christmas, we are excited because Christ is born into the world. Dan saudara bisa lihat itu dekorasi kami, ini saudara dekorasi natal, karena kita semua sangat bersuka cita dan sangat bersemangat karena kita tahu Kristus lalai dalam dunia ini. Dalam waktu yang bersamaan kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah terang di dalam dunia ini. Dan kita perlu menjadi yaitu terang-terang yang kecil. Terutama yaitu dalam suasana yang gelap, maksud dengan pandemik dan segala sesuatinya, kita harus menjadi terang di dalam dunia ini, Amen. Amen, praise the Lord, welcome, shalom, Lina, Mila, Lydia, Kastania, Maghul, Genawa, Sherlyn, Kristina Asyu, Kristina, Angi, Sian, Hallelujah, hope you are well already, Fanny Gunawan, shalom. Dan bagi saya yaitu shalom dengan Pak Julian, shalom dengan Ibu Risma, shalom dengan Pak Gokti, shalom dengan Pak Koreman, shalom dengan Pak Marfi, shalom dengan Ima, dan shalom juga dengan Natali Desi. Dan juga Pak Enrico, shalom. Shalom. Shalom dengan Ibu Shanti, shalom dengan Ibu Derma, shalom dengan Ibu Lisa, dan shalom dengan Pak Hares, Amen. Shalom with Merlina, Lydia, Wilma, shalom, shalom, shalom. And don't forget to press the like button as you come in. Nah, jangan lupa saudara itu kan mohon pada saudara press like button atau thumbs up untuk kami. And as we prepare for the rest of them to come in, let's prepare to pray right now. Selagi kita menanti yang lain, kita siapkan hati kita untuk berdoa lebih dahulu. So, Father, we thank you once again for your goodness and your mercy. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur berterima kasih untuk kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. And we pray that you give understanding to your people as they sit at your feet to listen to your word. Dan kami berdoa Tuhan, kau sendiri memberi pengertian akan firman-Mu Tuhan. Selagi kami duduk di bawah kakimu mendengarkan firman-Mu. As you are not your servant and God, let every word that proceed out of their mouth mean only be of you, Lord. Dan biarlah kau sendiri mengurapi hamba-hambamu, Tuhan. Dan biarlah setiap kata-kata yang kuat daripada mulut hambamu adalah pilihan daripada engkau, Tuhan. In Jesus mighty name we pray, hallelujah, amen. Di dalam nama Tuhan kami semua berdoa, amen. Amen. So, this morning we're going to talk about the greatest common denominator. Amen. Jadi, pada hari ini judulnya ialah kita akan bicarakan denominator umum terbesar atau peran penentur terbesar. So, what do you think it is? Dan saudara pikir, apakah bersama daripada kita semuanya? So, prayer is the greatest denominator among all the great biblical characters. Amen. Yaitu doa adalah peran penentu terbesar di antara semua karakter besar di dalam Alkitab ini. Dan juga, yaitu doa adalah juga penentu terbesar untuk ribuan orang percaya yang selamat sejarah manusia. You know, in those days, prayer was the ultimate thing. Prayer is so important for them. But today, in our world, prayer begins to be less important. Dan kita tahu untuk bertahun-tahun zaman dulu, saudara, doa itu sangat-sangat-sangat penting. Dan kelihatannya pada akhir zaman ini, kelihatannya tambah berkurang pentingnya doa. Dan seharusnya kita mengikuti contoh daripada hamba-hamba Tuhan besar yang tertulis ini. Dan sudah pasti, yaitu penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus adalah memberi contoh yang paling besar daripada semuanya itu. So, let me just give you something. Moses practice prayer. Abraham practice it also. Dan kita tahu, yaitu beberapa contoh seperti Abraham juga mempraktekannya. Abraham juga berdoa. Musa juga berdoa. King David, Solomon, Esther. Dan kita juga, Raja Daud berdoa, Salomo berdoa, Esther berdoa, Deborah, Daniel, Joseph. Dan kita juga tahu, Deborah berdoa, Daniel berdoa, Yusuf pun berdoa. Dan sudah pasti, semua nabi-nabi yang tertulis dalam firman Tuhan itu berdoa. Dan dimana mereka berdoa dan mereka bergerak di dalam kuasa Tuhan. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus sendiri itu memiliki komitmen yang sungguh besar untuk hidup di dalam doa. Dan dikatakan, yaitu dia selalu mencari waktu, yaitu yang sunyi atau waktu satu yang sepi. Dimana dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Allah Bapaknya. Itu adalah dia memberikan contoh untuk kita semua melakukannya juga. Dan kita saudara perlu, sungguh perlu untuk membaca firman Tuhan, mempelajarinya lagi. Karena di dalam Alkitab tertulis, yaitu menunjukkan dampak langsung atau hasil langsung daripada doa-doa mereka. Dan di dalam, yaitu situasi mereka masing-masing, mereka sungguh-sungguh berdoa dan melihat dampak yang langsung di dalam keadaan mereka juga. Yaitu bukti-bukti itu menegaskan satu hal, yaitu tidak peduli apapun yang kita atau manusia pikirkan mengenai doa tersebut. Entah bagaimana kita tahu doa itu berhasil atau doa itu besar kuasa atau bekerja. Jadi pertanyaan kepada kita semuanya pagi hari ini, apakah peran manusia dalam doa itu penting? Karena Tuhan percaya penting. Karena tindakan Tuhan di dalam dunia membutuhkan yaitu partisipasi manusia. Ya, kita kasih tahu contohnya yaitu untuk melestarikan atau ya, umat manusia tetap hidup melewati aibah tersebut. Yaitu Tuhan membutuhkan Noah atau Nuh. Untuk menciptakan sebuah bangsa. Tuhan membutuhkan Abraham. Untuk memimpin seluruh bangsa Israel. Tuhan membutuhkan Musa. Untuk mengembalikan bangsa Israel dari kawanan. Tuhan membutuhkan Daniel. Untuk mengalahkan kota Jericho. Tuhan membutuhkan Joshua. Dan untuk melindungi yaitu orang Ibrani. Tuhan membutuhkan Esther. Dan untuk mengamankan atau meyakinkan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Yaitu Tuhan sendiri perlu datang ke dalam bumi ini dan menjadi seorang manusia. Jadi, doa bukanlah sebuah pilihan bagi kita. Tetapi doa itu adalah sesuatu yang penting atau keharusan bagi kita semuanya. Jadi, jika kita yaitu manusia itu tidak berdoa. Jadi, apa yang terjadi yaitu surga kekuasaan ilahi itu tidak bisa ikut campur di dalam urusan-urusan di dalam dunia ini atau bumi ini. Seperti contohnya. Jika seluruh dunia ini. Dan setiap orang Kristen. Dan mereka yaitu sungguh-sungguh satu hati bergandengan tangan dan bertobat. Yaitu mewakili seluruh daripada bangsa atau negara di mana mereka berada. Dan di mana sungguh-sungguh merendahkan diri mencari Tuhannya. Saya percaya, kita percaya dengan sangat. Dalam satu hari, wabah itu bisa dihentikan. Jadi, Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa, yang luar biasa, yang luar biasa. Dari sebab itu, saudara kita, dalam bumi ini, kita harus mengambil tanggung jawab di dalam bumi ini. Dan yaitu mengubah segala sesuatu atau membentuk segala sesuatu dengan doa kita. Atau yaitu di dalam, dengan, yaitu kehidupan doa kita, kita dapat, maksudnya disini membentuk bukan sesuai kita. Tapi sesuai dengan apa yang firman Tuhan atau Tuhan inginkan untuk dunia ini terjadi. Jadi, kita lihat itu luar biasa, bahwa Tuhan sendiri memberikan kita otoritas untuk bekerja, mewakili dia. Wow. Jadi, you know, if every child of God would repent, would turn around, would pray seriously, and then this pandemic, I tell you, even tomorrow can go off. Because if everybody pray, God will do it. Jadi, saudara sekalian, itu luar biasa, saudara. Jika setiap anak Tuhan, setiap umat Tuhan merendahkan hati mereka, berbalik daripada jalan-jalan yang jahat atau yang tidak benar, kita tahu. Dan mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, pasti, yaitu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan bisa menghentikan semua pandemi itu. Tuhan akan melakukannya. Dan dikatakan dalam firman, jika ada 10 orang benar di dalam satu kota tersebut, dia tidak akan menghancurkan kota itu. Dan, yaitu, saya percaya jika Abraham berdoa, Tuhan, gimana jika ada satu orang benar, yaitu dalam kota itu, pasti Tuhan juga tidak akan menghancurkan kota tersebut. Tetapi, Abraham berhenti, yaitu, maksudnya, separuh jalan atau sampai dengan 10 orang saja. Dari sebab itu, saudara sekalian, kita semua jangan berhenti doa. Tapi, kita sungguh-sungguh harus berdoa. Our prayer can shape the earth. Sekali lagi, yaitu, doa-doa kita semua yang sesuai dengan firman Tuhan dapat membentuk dunia ini atau mengubah dunia ini. You know that the world is talking about the ozone is thinning. Dan sebelum terjadi dengan pandemi, yaitu, kita tahu di mana, yaitu, semuanya berbicara bahwa ozone di dalam dunia ini sedang menipis. Dan banyak sekali, yaitu, orang-orang, banyak juga, yaitu, negara-negara yang besar, berbicara bagaimana kita dapat melindungi dunia ini untuk generasi-generasi yang berikutnya. Dan, kalau saudara perhatikan, tambah hari, yaitu, tambah panas. Tapi, saudara tahu, segala sesuatu itu bisa terjawab dan dijawab oleh doa. Okay, let's go into Luke chapter 18 and verse 1. Dan, kita balik lagi ke dalam Lukas 18, ayat 1. Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Dikatakan bahwa, Yesus mengatakan bahwa, mereka harus terus-menerus berdoa dan tidak jemuh-jemuhnya. Maksudnya, janganlah sampai kita putus asa. Dan, pada hari ini, saya mengundang saudara sekalian, yaitu, saudara dapat menemukan, yaitu, kekuatan saudara di dalam Tuhan. Atau, kuasa saudara, atau otoritas saudara, atau hak saudara di dalam Tuhan. Dan, untuk memposisikan diri saudara sendiri menjadi saluran iman. Yaitu, untuk membawa pengaruh atau membawa dampak surgawi, yaitu, di dalam urusan-urusan kita di dalam bumi atau dunia ini. Heaven is depending on you, on your prayers, and the earth needs your prayers. Ya, tanya dan benar, saudara, yaitu, surga bergantung kepada saudara, dan bumi atau dunia ini sangat-sangat membutuhkan doa-doa saudara. Amen. So, prayer is meant to be one of the most exciting expect in the life of faith. Dan, kita tahu, doa itu dimasukkan sebagai salah satu aspek, atau bagian yang paling menarik di dalam kehidupan setiap orang beriman. Amen. It has the power to transform lives. Karena yaitu, doa memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan. Change circumstances. Doa memiliki kuasa untuk mengubah keadaan. Give peace in the midst of trial. Dan, doa memberikan kedamaian di tengah pencobaan. Bahkan, yaitu, doa sanggup untuk dapat mengubah arah situasi atau suatu negara atau bangsa. Soalnya, bisa bayangkan, yaitu, bagaimana doa itu sanggup dapat memenangkan dunia, yaitu, bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kekuatan doa adalah warisan untuk setiap orang yang percaya. That's why we say, doa is the common denominator. Dari sebab itu, kita selalu mengatakan bahwa, yaitu, denominator yang umum, yang terbesar adalah doa. Amen. So, today, we have a short and sweet sermon today for you. Dan, pada hari ini, yaitu, filmannya sangat sederhana dan pendek, tapi, sungguh-sungguh dalam. Yaitu, saudara bisa lihat kuat-kuasa dari doa tersebut. So, we pray. Mari kita doa. Father, thank you for your providing biblical examples of life dedicated to prayer. Bapak, sekali lagi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena engkau, melewat firmanmu, memberikan kami contoh-contoh, yaitu, kehidupan yang didedikasikan di dalam doa. Help me to have a prayerful life. Dan, tolong saya untuk memilih kehidupan yang penuh dengan doa. That will bring powerful transformation. Yang memberi dampak transformasi yang luar biasa. Wherever I am, Lord. Di manapun saya berada, Tuhan. May there be transformation through my prayers. Biarlah selalu ada transformasi melalui doa-doa kami, Tuhan. In Jesus' name I will. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua berdoa. Amen. Amen. So, you know, very simple declaration today. Jadi, sederhana sekali, yaitu, deklarasi untuk hari ini. Lord, help Paul to have a prayerful life that brings powerful transformation. Yaitu kita, Tuhan, tolong Dewi untuk memiliki kehidupan doa yang membawa transformasi yang berdampak. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. 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 So, what a wonderful God you have. Dan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa yang kita semua layani dan sembah. So, this, I have done my daily encouragement today. Dan saya sudah selesai, saya punya, ya daily encouragement pada hari ini. Just a few announcement to you. Amen. So, today we have 11.30 SIF Youth High School. Dan jangan lupa, ya itu kan mudah saudara sekalian, jam 11.30 pada hari ini kita ada pelayanan untuk pemuda-pemudi. Yaitu anak-anak yang masih duduk di bangku SMA. Dan so, if you are around the age group, don't forget, it's going to be fun, join them and learn and grow together. Ya, jangan lupa, ya itu saudara yang masih ada di SMA atau saudara yang memiliki anak-anak masih di bangku SMA. Yaitu kan mengundang saudara, di sini ada kakak-kakak pembina yang luar biasa, yang dapat menolong mereka semua bertumbuh. And if I'm not mistaken, today will be the last meeting for the year, for the high school. Dan ini adalah, tanggal berapa ini ya? Ini adalah perjumpaan terakhir untuk tahun ini, saudara. Tahun depan pasti ada lagi, saudara. Then next year, the first week, we start again, on the 9th. Dan minggu depan, minggu depan, sorry, maaf, saudara. Tanggal 9 Januari itu dimulai kembali, amen. In the session, we have 4.30 today and 5.15 we have a combined meeting with me. Dan jangan lupa, ya itu doa syafaat, ini apa yang kita lakukan, menanggap, di nominator umum yang terbesar. Yaitu kita berdoa syafaat bersama-sama jam 4.30 atau jam 16.30. Dan setelah itu jam 17.15 bersama Dr. Paul. Amen. And then we have a campus ministry, 7 p.m. today. And so today will be the last one also campus ministry. And then we will start again on the 8th. Dan setelah itu, ya itu jangan lupa, jam 19 malam, WIB ini malam, yaitu ada campus ministry. Dan setelah itu, ini adalah sekali lagi hari ini adalah pertemuan yang terakhir untuk tahun 2020, tahun campus ministry, setelah itu kita mulai lagi di bulan Januari, minggu pertama, ya. Yeah, on the 9th, sorry. Tanggal 9 Januari, amen. And then Sunday service, we have 8 a.m. There is not going to be any stopping of Sunday service. Dan setelah itu, hari minggu kebaktian ibadah bersama, jangan lupa, yaitu jam 8 pagi bahasa Inggris. Dan setelah itu, jam 10.30, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. So, praise God, excited, be ready for the word of God, and be blessed. Dan itu adalah selalu firman yang itu luar biasa. Dan tetaplah kita bersemangat menerima firman Tuhan dan diberkatilah kita semuanya. Amen. Dan setelah itu, hari minggu, jangan lupa, jam 14 siang, yaitu pelayanan untuk anak-anak SMP atau remaja. Amen. And so, that is the last one today also. Dan itu juga akan ibadah yang terakhir untuk esok hari. Yeah, tomorrow, sorry. And then we will begin again on the 10.00. Dan setelah itu, kita akan lanjuti kembali, yaitu ibadah tersebut, Januari tanggal 10.00. And then we have also the SIF Young Adult, tomorrow, 5.00 p.m. The title is Passion for Mission. Wow, dan esok pagi saudara sekalian akan mengundang saudara sekalian dalam ibadah dewasa muda kita, yaitu jam 17 sore, dan judulnya luar biasa mereka akan membahas, yaitu Passion for Mission. Jadi, yaitu hati untuk misi, kita semua harus memilikinya. And we have one of our pastors from Toraja that he will share a little bit with you, and then we will ask the questions. Dan setelah itu, yaitu pendeta-nya, yaitu pendeta Etan yang dari Toraja, dia yang akan membawakan, and of course, we have to answer questions. Dan setelah itu ada tanya-jawab, luar biasa saudara-saudara harus ikut. Okay, great. And so, on the 24th, again, Christmas celebration at 7.00 p.m. And it's a Thursday, but 7.00 p.m., we have our Christmas celebration online. Come join us. We have Pastor Debbie as my interpreter, myself. And then we have Barry and his friends, which are all from Sound of Hope, SIF group together, all combining together, and what an awesome time they're going to be. And on the 25th Christmas service, we have a 9.00 a.m. service. online, so I would love you to come and join me, because this is time for us to celebrate Christ. Dan juga, yaitu tanggal 25 Desember, jam 9 pagi, tetap kita ada online, yaitu Ibadah Natal bersama-sama, di mana kita merayakan Christus juga. Amen. Amen. Luar biasa. So, praise the Lord, we have come to the end of our session. May the Lord Jesus bless you and keep you and give his peace to you. Amen. Dan sampai sejauh ini, laibadah pertemuan kita pagi hari ini, saudara sekalian. Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang selalu menangani saudara dan melindungi saudara dan memberkati saudara sekalian. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Amen. Amen. Bye-bye. Sampai jumpa lagi esok pagi. Amen.